Untuk meraih mimpi indah hidup Pemirsa Tungguh Dan terus bertungguh Menonton Video Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat dimanapun Berada Bertemu lagi Mohon izin Kali ini Akan Melanjutkan Dua video Sebelumnya Yang terakhir Yang video kedua Mempertajam Masalah komentar Untuk kali ini Ijin Celoteh Celoteh Kekuatan kita Kelemahan kita Peluang Dan Tantangan Pertama Dimulai Dari Diri kita Sendiri Kita Mulai Dari Koreksi Diri Sendiri Antara lain Kita Pertanya Pada diri kita Sendiri Terkait Dengan Naik Turunnya Jumlah Subscriber Pertanyaannya Sudahkah Kita Senantiasa Berupaya Memberi Kontribusi Terbaik Kepada Sahabat kita Antara lain Satu Sudahkah Menyimak Video Sahabat Dengan Baik Dua Sudahkah Tidak Melewatkan Iklan Atau Tidak Melewatkan Promosi Ketiga Sudahkah Menyimak Dahulu Setidaknya Diatas 50% Dari Lamanya Video Baru Diketik Komennya Like Lanjutkan Videonya Sampai Selesai Iklan Iklannya Baru Di Subscribe Jika Belum Sudahkah Yang Keempat Sudahkah Senantiasa Berupaya Memperbaiki Kualitas Komentar Yang Kelima Mari Mari Kita Perbaiki Jika Belum Setuju Kita tahu Persis Saya hanya Mengulang Saja Dari Kita Ada Kelebihan Ada Kekurangan Di sisi lain Ada Peluang Ada Tantangan Baik Sahabat Sahabat Sampemula Terkait Dengan Naik Turunnya Jumlah Subscriber Mari Tunjukkan Mari Asah Kekuatan Kelebihan Yang ada Pada Diri Kita Terus Berkreasi Itu Cara Mengasah Terus Menyimak Video Video Sahabat Itu Juga Termasuk Mengasah Barangkali Demikian Kira Kira Begitu Untuk Mengasah Kekuatan Kemudian Untuk Berupaya Mengatasi Kekurangan Atau Kelemahan Barangkali Salah Satunya Ya Bertanya Bertanya Kepada Orang Yang Tepat Di Waktu Yang Tepat Dan Di Tempat Yang Tepat Lanjut Terkait Dengan Luang Dan Tantangan Seperti itu Ketika Kita Telah Semangat Membuat Konten Semangat Sekali Karena Kita Melihat Disitu Ada Peluang Untuk Konten Ini Ada Peluang Karena Masih Cukup Jarang Misalnya Seperti itu Membuat Satu Konten Dan Seterusnya Dan Seterusnya Berarti Kita Melaksanakan Peluang Mengambil Peluang Setelah Setelah Peluang Itu Piliran Ada Proses Nah Ketika Ada Proses Itu Untuk Men Raih Mimpi Tentu Ada Tantangan Tantangan Hilmat Saya Begitu Kira Kira Seperti Itu Saya Tidak Membahas Apa Itu Kekuatan Apa Itu Kelemahan Apa Itu Perluan Apa Itu Tantangan Tidak Kesalahan Namun Kita Mencoba Menyikapi Untuk Meraih Mimpi Kedepan Manfaat Peluang Tentu Mengasah Kita Untuk Bergerak Take action Untuk Bertindak Mengisi Peluang Itu Salah Satunya Itu Berikutnya Lagi Ketika Kita Menangkap Peluang Tentu Salah Satunya Karena Kepekaan Kita Sering Diasah Ya Barangkali Begitu Merespon Dari Lingkungan Terdekat Dan Seterusnya Dan Seterusnya Seterusnya Terbersih Oh ini Peluang Seperti itu Kemudian Sisi Manfaat Dari Tantangan Dengan Adanya Tantangan Memberi Kesempatan Kepala Kita Untuk Terus Berkarya Dengan Seterusnya 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 Karena Kita Punya Mimpi Yang Akan Kita Rai Untuk Mencapai Atau Untuk Meraih Mimpi Indah Itu Pemirsa Tunggu Dan Terus Berhunggu Menonton Video Kita Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saudara Saudari Sahabat Sahabat Dimanapun Berada Selamat Menjalankan Ibadah Kuasa Di Bulan Suci Ramadhan Mohon maaf Lahir Dan Latim Terima kasih Tunggu